Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Masih bersama gue Win-win tentunya yang bakalan namenin kamu selama 12 menit ataupun 11 menit Hari ini upload podcast aku jatuh pada tanggal 19 Januari 2020 Apa kabar? Sorry banget mungkin ini tuh video aku tuh telat upload Dimana pagi ini tuh aku tuh temen-temen bangun kesiangan, tidurnya telat Di satu minggunya aku syuting gitu Yang aku tuh kayak konsisten banget 6 hari yang lalu Tapi ada sedikit kendala Nah di video kali ini tuh aku pengen ngebahas tentang story ataupun cerita jerawat aku ya temen-temen Karena aku tuh muka aku tuh bener-bener rusak banget karena jerawat aku waktu aku SMP deh kalo gak salah kelas 9 atau SMP gitu Kalo gak salah aku pertama kali kena jerawat tuh SMP kelas 1 gitu Nah itu tema yang kita bakalan bawa hari ini Tapi sebelum aku lanjut ke itu cerita itu Aku pengen kasih tau kalian kenapa aku telat Aku tuh bener-bener banyak banget pikiran Padahal itu sebenernya masalahnya menurut aku sepeleh banget Dan itu yang kayak nampar gue buat gak semangat lagi bikin channel Tapi meskipun gue kesiangan syutingnya Tetap semangat di episode satu minggu Ini tuh kayak yang ketujuh hari gue tuh secara beruntun syuting dan upload video Hari ini sebenernya aku tuh pengen ngebahas itu Ngebahas orang yang apa ya Yang kayak gak suka sama diri aku Yang kayak dibenci gitu Bukan dibenci mungkin Karena aku tuh sangat-sangat yang kayak pengen Apa ya Mempromosikan channel youtube aku Tapi sebenernya aku tuh kayak ragu-ragu itu loh Biar seenggaknya meskipun mereka tuh tidak mensubscribe channel aku Setidaknya mereka tuh melihat kira-kira win-win ini seperti apa sih Konten apa sih yang dibawa oleh win-win ini Keseorang tuh aku bener-bener dikata star syndrome Temen-temen nanti dulu aku jelasin soal-jelaknya Aku dibilang star syndrome Dan kayak star syndrome itu kayak gejala pengen popular Popularitas Menurut aku sendiri tuh Menurut aku sendiri Tapi semua orang tuh pengen populer dimanapun itu Ya aku juga pengen populer dong Ya kan Dan aku tuh kepikiran Dari semalem sampai pagi ini Gue selalu nginget nama dia Dimana dia tuh emang yang kayak Oh my godness Ternyata penilaian manusia Yang menurut gue tuh emang bagus sih dia nilai gue Biar gue tuh Tidak melakukan secara berlebihan gitu Anjir 3 menit dong Oke Biarin dia Biarin kalian mau ngomong apa Yang penting Kalian itu adalah salah satu netizen Untuk biar aku semakin kuat Di dunia peryutupan Ya kan Dan sekarang aku masih gua temen-temen Ah Fighting Fighting Oke Lanjut ke pembahasan Jadi gak tau jerawat itu penyakit Atau Iya penyakit kulit mungkin ya Dan itu tuh sering kali di Apa Sering Sering kali terjadi pada kaum-kaum Bukan kaum-kaum Pada anak ABG gitu loh Kayak anak remaja Dengan pubertas Itu yang kayak Munculnya jerawat Dan aku tuh yang kayak Apa ya Menurut aku aku tuh gak bakalan jerawat Dan temen aku waktu SD itu Kayaknya kelas 6 deh Kelas 6 dia tuh udah Kena jerawat Dan aku tuh Oh my god Kata gue Dan emak gue tuh sudah wanti-wanti Gitu kan Jangan Apa namanya Jangan ngatain orang yang ada jerawatnya Nanti kamu juga kena jerawat Dan pada akhirnya Gue kena jerawat Dan tapi nih ya Gue tuh awalnya kena jerawat itu Pada waktu SMP kelas 1 Nah SMP kelas 1 itu Temen-temen Temen-temen Cewek atau cowok juga itu Sering pakai Kelly Pemuti Dimana Kelly Pemuti itu Apa yang namanya itu SP Ada Kelly Oh Ya Kelly Pemuti itu Tapi aku tuh Setelah jerawatan Kalau gak salah Pakai Kelly Pemuti itu Tapi gak kena-kenapa juga sih Karena itu juga katanya Menghilangkan jerawat Nah Sebelum itu Aku tuh lihat Ada 1 kelima gue yang bulat gitu Dan Gue tuh penasaran loh Kira-kira kalau pakai Kelly itu Kayak mana sih Mulusnya sih muka gue Dan akhirnya gue pakai lah Kelly itu Dan akhirnya Timbullah Kalau gak salah Aduh gue gak tahu Awal jerawat gue itu Bagian mana Yang pasti Lama-kelamaan jerawat gue Makin banyak Makin banyak Dan makin banyak Disini gue tuh Banyak banget jerawat gitu kan Dan gue tuh Kayak Sedih banget anjir Muka gue hancur banget Dan Karena gue tuh tangannya tuh Gatelan Sering banget Kayak mencetin gitu Dan penasaran gitu Gue kadang misalkan Kesel gitu kan Kadang ngaca Terus gue pencet Sampai kayak gini nih Langsung keluar kayak nanah gitu Kadang sampe Berdarah Terus muncrat ke kaca Anjir Itu sangat yang Oh my god Ekstrim banget Dan Kenapa ya Gue tuh sempet Yang kayak Ini tuh apa sih obatnya Gue bingung Dan gue sempet Diobatin sama mamah gue Gitu kan Diobatin biar gak jerawat Tanpa pakai apa Pakai daun-daunan gitu Dan Kayak dimaskarin gitu Dan Akhirnya gue tuh Juga beli opal Yang pembersih muka itu loh Yang ada anti jerawat gitu Jadi gue tuh udah abis banyak banget Opal itu Pakai Yang pakai ini loh Pakai kapas Dan pas gue gedenya Baru tahu Kalau itu tuh Cuman untuk pembersih muka Tapi disitu tuh Ada tulisan anti jerawat kan Yang rasa lemon Jurup nipis gitu Itu kalau dipakai Enak banget Dingin banget Tapi jerawat gue tuh gak hilang Temen-temen Aku sampe yang kayak pernah Nulis diari Ya ampun Kapan jerawat gue hilang Gitu kan Yang kayak Ya ampun Kapan jerawat gue hilang Kok gak hilang-hilang Gitu kan Terus ada tetangga ku juga Yang kayak Ngatain gitu Akhirnya dia juga jerawatan cuy Jerawatnya juga Parah banget gitu Dan Ketika Temen gue tuh Pernah kayak Iya Gue juga pernah sering pake biore Main biore gitu juga Gue pake Tapi tiba-tiba gak hilang Terus ada yang mens biore Yang mandi Itu gue pake Ternyata muka gue putih Putih Dan Apa ya Jerawat gue tuh juga hilang Cuma Pas aku cari-cari tuh Gak ada di kampungku Tapi Waktu tuh ada lagi Tiba-tiba Ya aku gak sanggup beli lagi Gitu Pada akhirnya Aku memutuskan Untuk tidak Menggunakan apapun Aku pernah pake acne Yang dijual Di Indomaret gitu Terus lagi Pokoknya banyak deh Tapi Waktu SMP Aku tuh pernah pake Sempet Kelly Pemutih Gitu loh guys Yang harganya berapa Gitu Pokoknya gue pake Satu minggu Gila Muka gue putih banget Sumpah Demi apapun Tapi leher gue hitam Karena temen-temen gue Waktu SMP itu Pada pake Kelly begituan Dan mukanya tuh emang Putih banget Tapi agak ada yang Kemerah-merahan juga sih Aduh kaki gue kesemutan Ya ampun Ya ampun Nah gitu Jadi Waktu dulu Waktu SMP Ada temen aku Yang emang Jerawatannya tuh Maksud gue tuh Dia tuh ganteng Ganteng banget Ganteng banget Tapi jerawatnya tuh Karena jerawatnya tuh Parah Jadi ya ampun Dan terus Tiba-tiba Waktu itu aku Sekalas lagi sama dia Dan aku tuh udah jerawat Parah banget Gila disini tuh Gede banget Yang aku tuh kayak Misalkan aku liat kesini Itu tuh kayak Oh my god Ini tuh kayak Ngeganggu banget Dan ngeganjal banget Ketika aku liat Dan dia tuh ngomong kayak gini Sama aku Ehm Ehm Queen Gimana Jerawatan enak gak Anjir Menada Tapi dulu Dulu tuh gak ada kata Anjir Cuman sekarang aja gue tambah Ehm Apa ya kata-kata apa gitu Aduh mana enak jerawatan Gimana kan Ehm Ehm Terus Lama-kelamaan gue capek Itu waktu gue SMP Kalo gak salah Gue tuh yang kayak Oh Kelas 3 SMP 3 kelas SMP Aku tuh mulai pake bedak Pagi-pagi Aku tuh pake bedak ini Keliatan gak sih Nih My baby Gue shooting pun pake ini Ini tuh Menurut aku Ya enak Emang temen-temen aku juga Nyuruh pake my baby Artanya Bedak itu tuh Lebih Apa ya Gak bikin Rusak muka Ataupun Dan akhirnya aku pake sabun biasa Aku gak terlalu ngerawat muka Yaudah biasa-biasa aja Ehm Ya makanan aku juga kan Katanya juga dari makanan Jangan terlalu makanan yang berminyak Dan segala macem Dan ada juga temen yang Ehm Nyarannya Yaudah kamu pake lipstick aja Lipsticknya itu maksudnya Ditempelin di jerawat-jerawat ini loh Nanti juga ilang Karena aku belum pernah nyoba Yang soal pake lipstick Dan sempet aku tuh Yang kayak temen-temen aku kan Sempet yang pake Hansa Plus gitu kan Dia tuh beli Hansa Plus Terus dipotong-potong kecil Terus ditempel di jerawat-jerawatnya gitu Itu udah juga pernah aku coba Gila Pokoknya semua obat Soal jerawat itu Pernah aku coba Tapi aku gak pernah ke dokter kulit Cuuuy Di kampung aku mana ada Ke dokter kulit Lagi pula Mehong Mungkin mahal Dan ya udah sih Mungkin dia bakalan Sembuh pada waktunya Buat temen-temen ade-ade yang mungkin Lagi jerawatan Ya menurut aku Jangan terlalu Dipencet-pencet Jangan Ya udah biasain Tapi tangan itu suka gatel ya guys ya Jadi ya udah Sering digituin Dan pada hari ini Aku ketika Tamat kuliah Eh tamat kuliah Gue juga gak tamat kuliah Tamat SMA Terus gue ngelamar kuliah tuh Sering banget pake ini Dan jerawat gue tuh Hilang Bukan hilang sih Kadang timbul satu-satu Cuman Waktu itu Bener-bener yang kulit aku tuh Jadi kering gitu kan Kalo aku pake Kadang aku pake kan Jadi Pas ada minyak-minyaknya itu Tiba-tiba dia diserap Oleh bedak My baby itu Akhirnya aku juga males Pake my baby My baby My baby Lagi My baby Dan Aku pakenya cuman waktu aku shooting doang Kalo aku gak shooting Gak pake Aku biasain aja Mungkin karena aku udah tua juga Jadi jerawatnya itu Ya tergantung mungkin Karena Pola makan aku Dan Ataupun aku tuh banyak pikiran gitu Jadi banyak jerawat gitu Oke Segitu aja Pengalaman jerawat aku Sebenernya sih Banyak banget yang pengen aku ceritain ke kalian Karena tadi ada problem di awal Aku pengen curhat ke kalian Aku ngambil-ngambil nyuri-juri waktu Segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bye bye Sampai jumpa di blog podcast selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax